Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lain bunyi suara Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Saya pertama kali berjumpa dengan Bapak General Safruddin di masjid Masjid Sunda Kelapa Hari ini berjumpa lagi dengan beliau Di masjid Mudah-mudahan kami istiqomah memakmurkan masjid Nanti kalau saya mati Menghadap Allah Allah bertanya Hai Abdul Sawad Dimana kau jumpa orang penting ini Maka saya dapat menjawab Kami jumpa di masjid Allahu Akbar Kapan terakhir kali jumpa dengan Pak Menpan Terakhir jumpa Di masjid Istiqlal Jakarta Saat itu beliau menjabat sebagai Wakapolri Masjid Sunda Kelapa Masjid Istiqlal Masjid Masjid apa nih Masjid kebanggaan Orang Batam Penggunaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah Untuk Sultan Mahmud Riayat Shah Dan Sultan-Sultan Melayu Yang dikenang sepanjang zaman Untuk mereka semua Al-Fatiha A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladzina an'amta alaihim Guairil madhubi alaihim Waladdalin Amin Inilah yang kita inginkan untuk hidup yang sekejap ini Bapak ibu yang rajin salat duha Setelah meninggal dunia Habis Putus Putus Bapak ibu yang rajin baca yasin Setelah meninggal dunia Putus Tapi ada amal yang tak putus Mana dia Mendirikan masjid Masjid Pergi ke Tanjung Pinang Saya kemarin dengan Pak Wali kota Tanjung Pinang Keliling-keliling Melihat kota Tanjung Pinang Di Masjid Raya Masjid Agung Kalau kita menyeberang di Pulau Penyengat Sampai hari ini masih tegak berdiri Masjid Tidak pakai air Mencampur semennya Pakai putih telur ayam Menunjukkan orang Melayu itu kaya-kaya Betul Orang kaya bukan rumahnya mewah Orang kaya bukan kendaraannya megah Orang kaya Membangun masjid Maka tanamkan ke anak-anak kita Kau mesti jadi pengusaha Kau mau menjadi entrepreneur Engkau menjadi businessman Tapi kalau kau kaya Bangun masjid Siap Dari bunyinya tak siap Senang kita hari ini masjid Nanti dikenang sepanjang zaman 20 tahun akan datang Anak cucu kita menunjuk Itu masjid dibangun Di zaman Pak Wali Kota Pak Rudi Betul Pak Wali Kota dapat pahala Kepala Dinas dapat pahala Pak Dandim, Pak Dan Ramil, Pak Dan Rem dapat pahala Pak Kapolda, Pak Kapol Res, Pak Kapol Syek dapat pahala Semua yang pernah hadir hari ini Pembukaan peresmian ini Mengalirlah pahala untuk mereka insya Allah Tapi yang paling besar pahalanya Yang menyampaikan tausiah Kata Ustaz Somad Bukan dalam hadis Nabi Yang paling besar pahalanya adalah Gara-gara siapa masjid besar ini terwujud Saya untuk sampai kemari ini Sampai mutar-mutar tadi Putar sana Buntu Putar sana Tak dapat jalan Belok sini Baru masuk Sempat terlambat Mohon maaf Pak Menteri Mohon maaf Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Kepala Cabang Yang berkepala maupun tak ada kepala Abdul Somad terlambat Bukan karena tak hormat kepada Bapak Ibu Tapi memang susah mendapatkan jalan ke masjid kita ini Sakinkan penuhnya umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kita kirim salawat untuk dia Sallallahu alaikum Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaikum Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Ya Habibi salam alaikum Salawatullah alaikum Saya ucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota Batam beserta seluruh jajaran Dengan titik puluh keringat dan air mata Sehingga masjid besar kembanggaan ini terwujud Anak cucu saya datang 20 tahun akan datang ke kota Batam Apa kata anak saya ke cucu saya Ayo kita ke Batam Menengok masjid Datuk kau dulu pernah tau siyah disitu Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah Mereka kirim Jangan baca sekarang masih hidup lagi Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan masjid Meninggalkan nama untuk apa Kalau sekedar meninggalkan nama Fir'aun pun meninggalkan nama Qorun pun meninggalkan nama Mana pejabat-pejabat mati Mana orang-orang kaya mati Tapi masjid Baitul Rahman di Aceh Tegak sampai hari ini berdiri Datang tsunami menyapu Rata dengan tanah Tapi masjid masih tetap tegak berdiri Maka kita bermimpi Sampai hari kiamat datang Masjid ini akan tetap tegak berdiri Takbir Ini kebanggaan orang Batam Ini gambar saya sudah diambil tadi Ambil lah Nanti kita masukkan ke Instagram Yang followernya banyak itu Kita kasih tau ke seluruh umat manusia Di penjuru dunia Saudara-saudara kami warga negara Indonesia Yang ada di Amerika Yang ada di Australia Niii Kalau kalian punya jabatan Punya kekuasaan Bangun masjid di atas muka bumi Allah Kalau kalian tak tahu cara bangun masjid Datang kalian studi banding ke Batam Tengok masjidnya mewah Memandang ke atas Kaligrafi Masya Allah Apa tulisan kaligrafinya itu? Qul huwa Allahu ahad Allahu somat Nama saya Memang ini masjid dibangun zaman Pak wali kota Pak Rudy Tapi tak ada nama beliau di atas Memang yang datang kemari Bapak Menpan Tapi tak ada nama Pak General Safruddin di atas Allahu somat Lampang mata memandang Tak ada tiang di tengah Gimana cara bangun masjid? Tak ada tiang di tengah Ini yang membuat saya senang ceramah di sini Tak ada tiang di tengah Sehingga tak ada jamaah yang menyandar ke din tiang Tak ada tiang di tengah Sehingga tak ada sob yang putus Sob tak ada putus Di masjid lain Sob putus Di masjid lain Ceramah kita Tak sampai ayat-ayat itu ke telinga jamaah Karena tersangkut di tiang-tiang Tapi di masjid Agung Batam Masya Allah Cantik dan indah Cuman yang saya penasaran Satu aja Ini kalau malam Siapa yang menjaga? Pintunya tak ada Batam Mau menunjukkan Batam kota metropolitan Berdekatan dengan Johor Dan Singapura Tinggal di tiga segi tiga Yang luar biasa Tempat bisnis Tapi orang-orang Batam Tak ada yang pencuri maling Betul? Hebat tak Batam ini? Hebat Saya tak khawatir Selop saya hilang Kenapa? Karena sudah dimasukkan ke kres Saya disimpan tadi Kederaan aku yang dimuliakan Allah SWT Tapi jangan bangga dulu Dengan masjid yang besar Setelah masjid ini besar Perlu dipikirkan Yang kedua Siapa yang akan mengisi Masjid ini Sholat berjamaah? Siap ibu mengisi Masjid ini Sholat berjamaah? Perempuan Sholatnya Tidak di masjid Di rumah Yang mengisi Sholat berjamaah Masjid ini adalah Laki-laki Jangan katakan Berhasil membangun Masjid Karena jamaahnya Sudah ramai Waktu acara Pembukaan Besok Tengok Sholat Subuh Kalau sampai Masjid sudah berdiri Tapi tak ada Orang sholat Berjamaah Maka Satu Negeri Pulau Batam Menanggung Menanggung dosanya Oleh sebab itu Kedepan Insya Allah Akan ada Di sekitar Masjid Kebanggaan Kita ini Sekolah Tahfiz Al-Quran Amin Bertahap dulu Ini sudah berdiri Luar biasa Ini sudah Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Tapi untuk Menghidupkan Solat berjamaah Ada nanti Tahfiz Al-Quran Mungkin setahun Mungkin dua tahun Kita doakan Berkelanjutan Sehat Pak Wali Sehat yang diberikan Amanah Ada hendaknya Sekolah Tahfiz Al-Quran Amin Dari kecamatan Kecamatan Dari pulau Pulau Dikirim anak-anak Yang paling cerdas SMP Tahfiz Quran Boarding School Amin Subuh Berjamaah Zuhur Berjamaah Asar Berjamaah Insya Berjamaah Menghapal Quran Satu hari Dua Jus Ramailah Solat Berjamaah Jangan Sampai Muazzin Hayya Alas Salah Dia yang Muazzin Dia yang Ikomat Dia yang Imam Dia yang Makmum Musibah Itu musibah Namanya Mendirikan masjid Penting Tapi Memakmurkan Masjid Jauh Lebih Penting Maka Yang kedua Setelah Mendengarkan Masjid APBD Uang Kita Uang Masyarakat Infa Sodakoh Tanda Tangan Kekuasaan Pak Menteri Datang Tentara Datang Angkatan Laut Datang Angkatan Udara Datang Angkatan Darat Datang Ibu Ibu Hadir Tapi Memakmurkan Masjid Ini Masyarakat Jauh Oleh sebab Itu Mesti Ada Orang khusus Yang tinggal Disini Maka Memakmurkan Masjid Luar biasa Malam Tadi Anak-anak Muda Batam Iktikab Di Masjid Masjid apa Tadi malam Masjid Agung Ini Masjid Masjid Agung Juga Banyak Masjid Agung Di Batam Tadi malam Pak Wali Tadi malam Pak Menpan Anak-anak Muda Batam Iktikab Di Masjid Agung Saya bukan Minta Tisu Minta Kipas Angin Tadi malam Pak Menteri Anak-anak Muda Batam Pemuda Pancasila Acaranya Ditajak Oleh KNPI Hadir Pula Beberapa Anggota Jawara Betawi Berserta Komunitas Ada Pula Disitu Biker Subuhan Saya pun Dibawa Pakai Motor Tadi pagi Saya Tengok Kebelakang Tinggal Mereka Semua Rupanya Di Batam Ini Kita Tak Terasa Ngebut Karena Jalannya Lebar Lebar Dan Tak Ada Lobang Sama Sekali Sudah Agak-agak Dekat Ke Masjid Baru Banyak Lobang Masya Allah Artinya Bertahap Kedepan Luar Biasa Kita Ucapkan Selamat Kepada Pemimpin Pemimpin Kita Jalannya Sudah Lapang Tidak Ada Halangan Untuk Datang Solat Berjama'ah Berjama'ah Ini yang datang Ceramah Ini bukan Tanggung-tanggung Ustadz Kazim Ilyas Dari Kuala Lumpur Ini yang Ceramah Ini sekarang Ustadz Lokal Tapi yang datang Diundang Kemari Datang Ustadz Luqman Dari Pontianak Kalimantan Datang Ustadz Kazim Dari Tetangga Kita Saudara Kita Serumpun Malaysia Barulah Datang Ustadz Lokal Abdul Somad Saya Ini Orang Batam Cuman Sering Keluar Batam Bolak Balik Datang Saya Setahun Kemari Dua Kali Bulan Februari Bulan September Habis September Januari September Oktober November Desember Januari Februari 6 bulan Datang Lagi Ke Anambas Ke Natuna Ke Tanjung Pinang Ke Pulau Bintan Cuman Tahunnya Batal Ke Anambas Karena Asap Mudah-mudahan Tahun Depan Tak ada Asap Lagi Amin Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Bangun Masjid Yang Kedua Memakmurkan Masjid Yang Ketiga Masjid Mesti Ada Pengajian Pengajian Makanya Nanti Setelah Ini Adakan Pengajian Senin Malam Selasa Akidah Wujud Kidam Bako Mukhalafatul Awadis Qiyamuh Bin Namsihi Wahdaniah Qudrat Irodat Ilmun Hayat Sama Basur Kalam Senin Malam Selasa Selasa Malam Rabu Taksir Surat Surat Pendek Wadduha Alam Nasroh Izajah Supaya Masyarakat Paham 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 Ketika Salat Itu Apa Ayat Yang Dia Baca Rabu Malam Kamis Hadis Arba'in Nawawi Empat puluh Hadis Hatam Itu Pindah Kitab Namanya Kitab Riyadus Salihin Hatam Riyadus Salihin Pindah Kitab Al-Azgar Kamis Malam Jumat Tak ada Pengajian Wirit Yassin Baca Yassin Beramai Ramai Tapi Bacaan Yassin Mesti Dibetulkan Yassin Wal Quran Al-Hakim Innaka Laminal Mursalin Ala Sirat Mustaqim Tanzilal Aziz Zir Rahim Karena Banyak Orang Baca Yassin Tapi Tak Betul Makharijul Hurufnya Ibu-ibu Di Batam Masih Baca Yassin Lagi Bagus Lanjutkan Baca Yassin Tak Salah Tapi Seumur Hidup Membaca Yassin Masalah Kita Jumat Azan Jumat Sekarang Jam 12 Lewat 1 Saya Tausiah Ini Katanya Sampai Azan Jumat Tapi Kalau Begini Rasa Panas Ini Tak Tahan Suara Saya Jelas Jelas Nanti Kita Akan Solat Jumat Bersama Sama Perempuan Apakah Boleh Solat Jumat Di Masjid Aram Perempuan Solat Jumat Di Masjid Nabawi Perempuan Solat Jumat Perempuan Yang Solat Jumat Maka Tidak Perlu Lagi Solat Zuhur Karena Kewajiban Jumatnya Sudah Gugur Nanti Dengarkan Khutbah Jumat Baik-baik Lalu Kemudian Diam Mulut Diam Jangan Khutib Bicara Jamaah Bicara Juga Batal Tak Dapatnya Pahala Jumat Kalau Khutib Naik Ke Atas Mimbar Cantik Mimbar Masjid Agung Batam Transparan Hati-hati Khutib Jangan Sampai Kain Terbuka Masya Allah Tabarak Allah Kalau Khutib Naik Atas Mimbar Jangan Bicara Siapa Yang Bicara Maka Sialah Solat Jumatnya Tiap Malam Mesti Ada Pengajian Senin Malam Selasa Akidah Selasa Malam Rabu Tafsir Rabu Malam Kamis Hadis Kamis Malam Jumat Tak Ada Pengajian Karena Wirit Yasin Jumat Malam Sabtu Akhlak Tak Ada Guna Banyak Ilmu Kalau Tidak Ada Akhlak Karimah Sabtu Malam Ahad Table Akbar Undang Ustadz Adlatif Dari Makassar Undang Itu Ustadz Yahya Walone Yang Faham Tentang Kristologi Supaya Kuat Anak-anak Kita Pernah Menjadi Direktur Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Teologi Di Papua Undang Pula Itu Ustadz Al-Mukaram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Untuk Menyejukkan Hati Yang Panas Undang Ustadz Datangkan Kemari Hadirkan Dari Pulau Kalimantan Ada Pakar Tentang Tasawuf Namanya Al-Mukaram Tuan Guru Zuhdi Ada Pula Tuan Guru Bakhit Datangkan Karena Kita Macam-macam Komunitas Di Batam Ini Semua Orang Ada Orang Banjar Orang Makassar Orang Bugis Orang Minangkabau Orang Aceh Maka Ustadz Ustadz Nusantara Dihadirkan Kemari Sehingga Malam-malam Itu Tak ada lagi Alasan Anak Muda Di Batam Pacaran Anak Muda Di Batam Keluyuran Tak ada Kenapa Karena Setiap Malam Ahad Ada Tablik Akbar Pengajian Insyaallah Kalau ini Dilaksanakan Masjid Kita Tidak Akan Kosong Ramai Dengan Pengajian Pengajian Seperti Yang Kita Lihat Hari Ini Masyaallah Yang Di bawah Ini Duduk Yang Di atas Berdiri Semua Teringat Saya Kenapa Yang Di atas Ini Tak Bisa Duduk Apakah Karena Keramik Belum Dipasang Mereka Tak Mau Duduk Karena Ingin Melihat Ustadz Dari Atas Yang Di atas Apakah Suara Ustadz Somad Jelas Kalau Suara Ustadz Somad Jelas Angkat Tangan Sebelah Kanan Tak Jelas Tak Ada yang Angkat Tangan Saudara Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Melihat Masjid Ini Rasanya Seperti Terbit Bulan Purnama Begitulah Sahabat Nabi Menyambut Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallam Sallallahu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Tapi malam ahad, tablik akbar, FPI hadir, pemuda Pancasila datang, KNPI datang, komunitas yang lain datang Kamu dari mana? Kami dari KNPI, kamu dari mana? Kami dari PP, pemuda Pancasila, kamu dari mana? Kami dari FPI, kamu dari mana? Kami komunitas jombloan sejati, Masya Allah Kamu dari mana? Kami dari hijabers Mantap Kamu dari mana? Preman, tobat, tatu tak hilang-hilang Memang sudah tobat, tapi tatu tak hilang Nah ini semuanya kebanggaan kita Kapan berkumpulnya? Berkumpul tablik akbar malam ahad Sehingga semua orang Batam sudah terbentuk dalam kepala dia Setiap malam ahad, ada tablik akbar Bakda Isya Tablik akbar, Isya Jam 8, jam 9, jam 10 Habis itu tidur 11, 12, 1, 2 Jam 2 bangun, ektikab Macam malam tadi di Masjid Agung Dari jam 2 ke jam 3 Bengkel Fatihah Ada tadi malam namanya Bengkel Fatihah Rupanya banyak saudara kita sholat Tapi fatihahnya belum betul Alhamdu Mana bisa Alhamdu Ha Kalau Ha Dipegang dada bergetar Ha Tapi kalau Allah Tak bergetar dia Alhamdu Tapi gosok gigi dulu Alhamdulillah Rabbil Aranya tebal Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Wa'idil ma'udubi alayhim Wa'ladallin Amin Jam 2 ke jam 3 Bengkel Fatihah Sehingga siapa yang fatihahnya tak betul Batal sholatnya Jam 3 ke jam 4 Barulah muhasabah Jam 3 ke jam 4 Sholat tahajjud 8 rokaat Ditambah witir 3 rokaat 1 jam putus Jam 4 ke setengah 5 Muhasabah Ya Allah Dosa kami banyak Ya Allah Menangis Ustadz pembimbing muhasabah Makmum pun menangis juga di belakang Kok kenapa menangis? Entah aku tengok orang kiri kanan menangis Aku menangis pula Kita menangis karena dosa kita banyak Karena maksiat kita banyak Dari jam setengah 5 ke jam 5 Baca Quran masing-masing Sampai jam 5 Azan subuh Ini setiap pekan dilaksanakan Ini saya bercerita tentang program Bagaimana supaya masjid tetap ramai Nampaknya bunyi ceramah saya ini Macam menggurui Tapi tidak Bagi Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Yang sekaligus Pak Menpan Yang sekaligus mantan Wakapolri Bagi beliau ini biasa Karena beliau biasa bicara tentang program-program masjid Tapi hari ini saya sampaikan Masjid bukan cuma tempat sholat Tapi masjid Pembentukan karakter umat Tiap malam ada pengajian Ngaji tak usah lama-lama Habis isya Habis maghrib Sampai isya Dulu orang ngaji pengajian Sampai jam 2 malam Empat kali setahun Maulid Nabi Usra' Mi'rat Nuzul Quran Tahun baru hijrah Empat kali cuma pengajian Kita tidak Mbak Kata pepatah orang Melayu Biarlah mencincang Sampai kelandasan Kajian pendek Tapi selesai Malam ini Kajian kita dari maghrib sampai isya Empat puluh lima menit Yang dibahas adalah Bagaimana hukum mengusap kepala Pendek saja tapi selesai Menurut mazhab syafi'i ambil air sikit saja Sah Menurut mazhab Hanafi seperempat kepala Pasahkan tapak tangan seperempat kepala Sah Menurut mazhab syafi'i sikit saja Sah Menurut Hanafi seperempat kepala Karena kepala dibagi empat Satu dua tiga empat Seperempat kepala saja basah Sah Tapi menurut mazhab Maliki Basah dari depan sampai ke belakang Sampai ke depan Nyambung ke telinga Sehingga umat tidak lagi saling menyalah-nyalahkan Setuju? Bulan depan Pekan depan Kaji lagi masalah fikir Apa dia? Bersentuhan laki-laki dengan perempuan Tak mahram Batal apa tak batal? Menurut mazhab syafi'i Bersentuhan tak mahram Batal Menurut mazhab Hanafi Tak batal Karena makna bersentuhan bukan sentuhan kulit Maaf, maaf, maaf Jimak Baru batal Menurut mazhab Maliki Bersentuhan kalau tak nafsu Tak batal Kalau nafsu baru batal Saya ulang lagi Syafi'i Napsu tak nafsu Batal Hanafi Bernapsu pun tak batal Karena makna sentuhan kulit Jimak baru batal Maliki Bernapsu Batal Tak bernapsu Tak batal Makanya ada sebagian kawan Mau pergi dia salaman dia sama istrinya Habis itu sampai di kantor Solat dia Eh Ente tadi sentuhan Aku tak nafsu Aku sama bini kawanku yang bernapsu Na'udzubillah Jadi kita tidak lagi saling menyalahkan Pekan depan Kaji fikir lagi Dari maghrib ke isha Kajian kita tentang Bismillah Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Mazhab Ambali Bismillah nyasir saja Bismillahirrahmanirrahim Sehingga pengajian pertama hari ini Pengajian nanti malam Pengajian besok subuh Ada rekaman lengkap Tidak dipotong-potong Lalu kemudian menjadi fitnah Seperti yang sedang saya alami sekarang ini Artinya apa? Ada rekaman lengkapnya Dimana ini? Di Masjid Agung Batam Di dalam apa di luar? Di dalam Suaranya keluar apa di dalam? Di dalam Untuk komunitas umat Islam Mana edisi lengkapnya? Nih Kita punya bank data Nanti ketika muncul Batam TV TV Islam Batam Bahan kita sudah lengkap Karena kita punya bank video pengajian Satu hari Kultum subuh Pengajian zuhur Pengajian maghrib ke isya Pengajian subuh Satu bulan Ada 120 video Satu tahun 1200 video Nanti ketika muncul Batam TV Di satelit kita Bisa ditonton saudara kita di Kuala Lumpur Bisa disaksikan kawan kita di Singapura Kita mesti berpikir maju ke depan Jangan cukup bangga dengan masjid yang besar Tapi kita menjual program-program Jangan sampai TV-nya ada Penceramah tak ada TV-nya siap Satelitnya oke Duit ada Tapi bahan tak ada Makanya rekaman hari ini Mesti dipegang baik-baik Masya Allah Ramai kamera Kamera satu, kamera dua, kamera tiga, kamera empat Coba angkat tangan Mana yang kamera punya masjid agung Angkat tangan Satu pun tak punya masjid agung Mesti ada satu kamera punya masjid agung Lalu kemudian data kita lengkap Disimpan pengajian Kultum imam khotib Khotib berseri Khotib pertama Khotib kedua Khotib ketiga Khotib seratus Khotib seribu Sehingga nanti tinggal di cek Coba cek Mana khutbah pertama dulu Siapa orang pertama yang khutbah di masjid ini Pas di cek Abdul Somad LCMA Wow amazing Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang ceramah-ceramah kita hilang dihembus angin Entah kemana Tapi Alhamdulillah ceramah Ustaz Abdul Somad tidak hilang Karena ada direkam Lengkap Full Dimana bisa kami lihat Pak Ustaz Di channel Ustaz Abdul Somad official Jangan lupa subscribe Like and share Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sarana Ini cara Dulu zaman Nabi tak ada Quran ditulis di kertas Tak ada Quran ditulis di buku Tapi setelah Nabi meninggal Quran mau dibawa Bagaimana caranya Quran yang ada di pelepah onta Di pelepah onta pula Di pelepah kurma Di tulang onta Dibukukan menjadi satu Ini sarana Begitu juga sekarang kalau ceramah direkam Di upload Ini menjadi sarana Saya sudah bicara tentang tiga Pertama memakmurkan masjid Yang kedua Mendirikan sekolah di sekitar masjid Insya Allah SMP tahfiz Quran batam Yang ketiga Mesti ada program-program ceramah Berkisinambungan Tiap malam Tiap waktu Dan sampailah khutbah Jumatnya Terekam dengan baik Yang keempat Masjid Mesti ada Yang disebut zaman Nabi SAW Baitul Mal Zakat Satu pintu PNS PNS Zakatnya Bayar Ke Baitul Mal Dimana Baitul Malnya Baitul Mal Didekat masjid Kebanggaan kita PNS yang tak mau Bayar zakat Tidak bisa Karena sudah diikat oleh Perda Peraturan daerah Kota Batam PNS Potong Atas 2,5% Setuju apa Tidak setuju Alhamdulillah Masyarakatnya setuju Tapi masyarakat setuju Tak ada nilai Apa-apa Yang penting setuju Adalah Anggota Dewan Karena kalau Anggota Dewannya Setuju Maka keluarlah Perda Peraturan daerah Ustadz Somad Ceramah Khutbah Bayar zakat Bayar zakat Mohon maaf Ustadz Zakat kita tidak meningkat Karena orang tak takut Sama Abdul Somad Tapi kalau yang punya Kekuasaan Dengan tanda tangannya PNS PNS Potong Zakat 2,5% Insya Allah Ketika saya ceramah Di Aceh Mau labuh Aceh Barat Diundang saya ke Aceh Barat Saya sampaikan Saya dari Riau Di tempat saya Ada satu kabupaten Zakatnya 10 miliar Di Riau Selesai tausia Ditanya sama orang Basnas Aceh Berapa tadi Ustadz Di Riau 10 miliar Kami di Aceh Barat 15 miliar Terdiam saya Nakanya Abdul Somad Kalau mau ceramah Tanya-tanya dulu Jangan sampai rupanya Di kampung orang Lebih besar Daripada di kampung Kita sendiri Kenapa orang rajin Bayar zakat Karena ada Transparansi Kantornya dia tahu Dimana Badan Amil Zakat Nasional Yang dilindungi oleh Undang-undang Undang-undang negara kita Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Undang-undang dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 Ayat 2 Menjamin kebebasan Beragama Tidak ada tempat Bagi orang yang Tak bertuhan Di negara Kesatuan Republik Indonesia Takbir Maka jangan takut Bapak-bapak Wali kota Gubernur Pejabat Apapun kekuasaannya Anggota Dewan Mumpung Jabatan masih ada Di tangan Kebetulan Tanda tangan Masih laku Pakailah Untuk menolong Agama Allah Intan Surullah Yang Surkub Kenapa Masjid tegak Besar Megah Ini bisa berdiri Karena ada Kekuasaan Kalau tak ada Kekuasaan Saya berapa kali Meletakkan batu pertama Sekaligus Batu terakhir Berikut ini Perletakan Batu pertama Yang diletakkan Oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA Wah Foto Setahun setelah itu Ditelepon pengurus Ustaz Tolong datang lagi Acara apa Penggalangan dana Kenapa Masjid tak siap-siap Trauma saya Lewat disitu pun Pucat muka saya Tapi masjid kita Abdul Somad Datang kemari Bukan diundang Peletakan batu pertama Abdul Somad Datang kemari Diundang Karena Pak Mempan Hadir Semua pejabat Datang Untuk Tausiah Perdana Dan khutbah Pertama Solat Jumat Pertama Maka Kita pun Menjadi senang Dan bangga Ini kenapa Bisa tegak berdiri Ada Kekuasaan Di ujung Genggaman Tangan Ada dulu Pernah punya Kekuasaan Selama dia Berkuasa Apa yang dibuatnya Alhamdulillah Ustaz Banyak taman-taman Di tepi pantai Dibuat Lalu apa Manfaat taman itu Sekarang Tiap malam Ahad Malam minggu Banyak orang pacaran Pak Ustaz Asyap-siaplah Mengalir dosanya Ke makam Namanya Dosa jariah Selama dia berkuasa Apa yang dibuatnya Alhamdulillah Pak Ustaz Dibuatnya Fasilitas-falitas Pintu-pintu gerbang Yang besar Apa manfaatnya sekarang Tak ada Pak Ustaz Banyak truk Nyangkut Tak bisa lewat Tapi hari ini Kalian akan merebut Konstantinopel Kalian akan merebut Konstantinopel Walau ni'mal amiru amiru ha Sebaik-baik Panglima perangnya Adalah Panglima perang Yang akan menguasai Konstantinopel Berubah negeri itu Menjadi Istanbul Oleh sebab itu Seandainya doamu makbul Tapi doanya cuma satu Doa makbul Tapi cuma satu Apa yang kau mintakan Ya Allah Berikan kami Pemimpin yang Adil Dan Awanah Amin Kalau Awanah dapat kita Satu negeri Mendapatkan Awanahnya Satu negeri Mendapatkan Kebaikan-kebaikannya Hari ini Kita menikmati Masjid Yang megah Yang besar Yang mewah Bangga menjadi orang Batam Nanti ketika ceramah ini Di upload di internet Orang bertanya Dimana ustaz ceramah Masjid besar itu Itu di Batam Ustaz orang Batam Dekat-dekat dari Batam lah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ini Poin Yang ke Keberapa tadi Ha Kelima Sini mengatakan keempat Sini mengatakan kelima Nampaknya terjadi Ikhtilap Antara jamaah Yang kelima Apa lagi yang perlu dibangun Di masjid kita Kedepan Bukan besok Bukan tahun depan Tapi mesti ada Planning 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 Kedepan Zaman Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Orang yang sakit Saat perang Itu diobati Di emperan masjid Maka Masjid ada Klinik Klinik Tadi malam kami penggalangan dana Di masjid Sukajadi Judul kajiannya Ya dana Ya dana Karena memang ujungnya penggalangan dana Pengumpulan duit Jamaah Tapi kita punya orang-orang kaya Yang luar biasa Di sana ada orang kena penyakit Kanker Ada orang kena penyakit Tumor Mau operasi biaya mahal Duit tak ada Tapi ketika orang kaya itu Mengatakan Saya membiayainya Datang pula dokter Mengatakan Obatnya dari saya Datang pula profesor Mengatakan Setengah dari saya Datang pula ABBD Mengatakan Bangunannya dari kami Maka ada Klinik gigi Klinik bersalin Klinik kulit Klinik penyembuhan Virus HIV AIDS Klinik penyembuhan Orang terkena Penyakit yang sulit Diobati Kanker Klinik penyembuhan Orang yang kena Kecanduan Ketergantungan Narkoba Sehingga orang-orang Yang ada di sekitar Masjid Sakit hatinya Sakit batinnya Tapi mendengar Suara azan Tenang batinnya Datang dia ke masjid Berat ujian hidup ini Allah Tapi kemudian dia berkata Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Maha Agung Allah Maha Kuasa Maka Ini mimpi kita bersama Di masjid ada Lembaga pendidikan Anak-anak sekolah Masuk Di masjid ada Klinik-klinik Tempat kesehatan Orang yang sakit Datang masuk Sakit badannya Masuk ke dalam Sehat jiwanya Sehat otaknya Dalam lagu Kebangsaan kita Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badan nomor dua Yang pertama dibangun Adalah jiwa Karena kalau sudah jiwanya Sakit Jiwanya rusak Di mana jiwa itu Dibangun Nih Di dalam masjid Kalau ada orang Yang radikal Ikut pengajian ISIS Mengkapirkan Orang semudahnya Saja Asal beda Dengan dia Kapir Halal darahnya Pancong kepalanya Di mana Dibersihkan Kepalanya Di dalam masjid Ada tanya-jawab Ada dialog Jamaah bertanya Ustadz menjawab Kalau lima ini Diwujudkan Insyaallah Komunitas kita Akan terjaga Saya ceramah Tak banyak-banyak Isinya Lima ini saja Yang pertama Bangun masjid Yang kedua Makmurkan masjid Dengan sholat berjamaah Yang ketiga Bangun sekolah Untuk menunjang Orang datang berjamaah Yang keempat Buat pengajian-pengajian Terstruktur Yang kelima Ada lembaga-lembaga Kesehatan Maka insyaallah Kalau nanti datang Ustadz lain Ceramah Lalu dia katakan Ada sepuluh Yang perlu dibangun Di sekitar masjid Berarti ilmu Dia lebih banyak Daripada ilmu Abdul Somad Abdul Somad Hanya mampu Menyampaikan lima Nanti kalau ada orang bertanya Apa yang disampaikan Abdul Somad Pada saat peresmian Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah Abdul Somad Menyampaikan lima poin Mudah-mudahan Itu menjadi bekal Buat kita bersama Kedepan Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Di akhir majlis Majlis perdana Sebelum sholat Jumat Mari kita melantunkan Zikir kepada Allah Ikuti apa yang saya baca Astagfirullahalazim 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 Alladhi la ilaha illa huwal Hayyul kayyum Wa atubu ilayhi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazim An'amta alayhim Ghayri al-mahdub alayhim Wa la b-dallin Amin La ilaha illa Allah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Assam Podcast Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Assam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 فاعلم Al-Fatihah 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 Wa abu'aban ni'mah Pintu-pintu kenikmatan Wa abu'aban barakah Pintu-pintu keberkahan Allahumma ja'al abna'ana Wa banatina Minhufazil Qur'an Jadikan anak-anak kami menjadi para penghapal Al-Quran Minal mujahidina fisa bilik Mereka akan menjadi mujahid Menolong agamamu Dengan harta dan nyawa mereka Ya Allah Allahumma wafiqna Tanamkan taufiq hidayahmu dalam hati kami Sehingga kami beramal dengan amal yang kau ridhoi dan kau cintai Ya Allah Allahumma defa'annal ghala Wa'al wabah Wa'al fahsyah Wa'arribah Wa'al zina Wa'al munkar Jauhkan dari batam bil khusus Jauhkan dari Indonesia secara umum Jauhkan dari negeri-negeri kaum muslimin Segala malapetaka bencana musibah Ribah zina dan narkoba Segala perbuatan maksiat dan munkar Ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Selamatkan kami dalam aqidah Ahlus sunnah wal jama'ah Wa'afiatan fil jasad Sehatkan badan kami Ya Allah Wa'ziadatan fil ilmi Tambahkan ilmu kami Ya Allah Wa'barakatan fil rizki Berkahi rizki kami Ya Allah Wa'taubatan qabla'l maut Beri kami taubat sebelum mati Wa rahmatan inda'l maut Berikan kami rahmat ketika mati Wa ma'afiratam ba'dal maut Berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawin alayna Tolong kami saat meniti titian seratal mustaqib Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Selamatkan kami anak cucu kami Umat kami Bangsa kami Pemimpin-pemimpin kami yang salih Selamatkan dari api neraka mu Ya Allah Allahumma ajirna minan nar Nabi husnil khatimah Wa la takhtim alayna Nabi su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina Indantihai ajalina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Saat malaikal maut Mencabut nyawa kami Kalimat yang terakhir Keluar dari mulut kami Dengan itu kami hidup Dengan itu kami akan mati Dengan itu nanti kami akan dibangkitkan Di padang mahsyar Dengan kalimat itu kami selamat Dari azab neraka Masukkan kami ke dalam syurga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal allahu Minkum Minnah Wa minkum Taqabbal Ya karib Ada waktu 10 menit Untuk berwuduk Yang wuduknya batal Ini kita Sholat Jumat Kalau sopnya tak betul Sholat Jumat Kita bisa tidak sah Itu Biarkan sop depan ini Laki-laki semuanya Mohon maaf ibu-ibu Ibu mundur ke belakang Sop perempuan dimulai dari Dari garis warna Hijau Sop perempuan dimulai dari Itu Dari Rantai besi hijau Itu perempuan ke belakang Perempuan semua Jangan sampai ada laki-laki Di belakang sop perempuan Tak sah sholat Jumatnya Ada pun di depan Rantai hijau ke depan Itu semuanya laki-laki Sampai ke ujung Yang perempuan Silahkan ambil tempat Ke pinggir Pinggir Kalau kita menghadap kiblat Pinggir sebelah kanan Sejak sekarang Susun sop Supaya kita terbit Menjelang azan Jumat Baca surat Al-Kahfi Menjelang azan Jumat Baca surat Al-Kahfi Man Qura'as surat Al-Kahfi Siapa yang baca surat Al-Kahfi Hari Jumat Allah berikan dia cahaya Sampai Jumat berikutnya Kalau sudah baca surat Al-Kahfi Belum juga masuk Waktu sholat Baca surat Yasin Buka HP Masing-masing Yang di HP Belum ada Kur'an Buka Play Store Download Kur'an Digital Baca Yang habis baterai Adiam majalah Kau muslimin muslimat Mudah-mudahan Ibadah Jumat Perdana kita hari ini Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Yang tak ada Baca Quran Banyak-banyak Salawat Karena salawat hari Jumat Dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inna salatakum Ma'ruzatun Alaya Salawat kalian Dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada waktu 10 menit Luruskan sob Baik Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kekhilapan dan kesilapan Banyak kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati Abdul Somad Al-Fakir Mohon maaf Ada datuk-datuk tuan-tuan yang tak tersebut namanya Sekali lagi mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Cikguan dan puan Demikan tadi Tausiyah yang telah disampaikan oleh Al-Makaram Ustaz Haji Abdul Semar Elsi Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!